Intro BEMCRO Merah putih Merah putih Ini gue mau ngelati Don Ntar lagi Oh iya Mau ngelati dulu Tapi kita ngonten dulu Yang memang udah hari-hari sangat penting Karena kita akan membahas Membahas tentang Club-club yang akhirnya bener berdatangan tuh Yang kita prediksi soal Pemerintah asing Betul Terus juga Tentunya pertandingan ya Bang Betul Yang akan bertanding di Sabtu Minggu ini di Cibubur Preview ya Preview pertandingan Preview match Untuk di Ini seri pertama ya Seri pertama Tapi semua tim bermain Semua tim bermain Walaupun ada yang satu kali main Ada yang satu kali main Oke Oke Kita mulai Langsung Kita bahas ini dulu Kita bahas soal Apa nih Pemain asing Pemain asing Menarik betul Kancil BBK Eh kancil BBK WHW WHW Membawa Pemain asal Brazil Brazil Daniel Alves dan juga di Gava Gava ini Dulu gue pernah lihat di Chonburi Bang Chonburi Lalu sempat main di Ya tetap Liga Thailand juga sih Nah Kalau posisi sebenarnya di Anchor ya Anchor Kalau di Gava ya Terus kalau misalnya si Daniel Alves ini Gue nggak tahu Tapi kayaknya Banyak Dia kayaknya di flank deh main ini Main di flank Kayaknya flank Ya gue juga pikir pasti flank sih Dengan badan kayak gitu ya Ya gini Don Mudah-mudahan nih Don Mudah-mudahan ya Dengan waktu yang sangat singkat Mereka kan juga baru sangat terlambat ya Bergabungnya Kalau menurut gue sih Ya mereka pro adaptasi juga sih Gue nggak yakin main sih Nggak tahu juga Mungkin juga Mungkin nggak dimainin juga Sama halnya juga seperti yang di Di mana di Pendekar siapa namanya Si Wilton Wilton Eh Wilmar Ya ya Let's say dia mungkin Hampir 2 minggu kali ya Datang ya 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 2 minggu Jadi dia masih bisa Well prepare lah sedikit Tama tempatnya Kalau dia main sih besar Ya karena mungkin dia sudah ikut latihan ya Kalau mungkin dari tim yang lain Mungkin sangat sulit Untuk bisa menurunkan Karena nggak tahu juga bagaimana Karakter mainnya Karakternya Kemampuan fisik Belum nyatu dengan timnya Apalagi kan jet lag Kalau mungkin kalian dari Thailand Nggak terlalu jauh lah ya 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 iya kalau dia lagi dari Thailand Kalau dia udah pulang ke negaranya dulu Thailand kan ini baru selesai Ya tapi bener siapa tahu Dia ini siapa tahu Dia cabut ke ini kan Pulang-pulang ke negaranya Tapi memang seru Kalau menurut gua Terus juga unggul akhirnya Pakai pemain Tak asing juga Bener yang seperti yang kita prediksi Lalu ada juga Berarti ada berapa tim tuh Yang pakai pemain asing Ada 6 bang Ada 6 Sayangnya Cosmo nggak pakai pemain asing Karena kan Kita tahu setelah Setelah itu Kan Cosmo kan Cuma Fahid doang kan Karena udah mendatangkan Pemain-pemain kelas juga sih Menurut gua Sekarang mereka lebih kepada Local Pride Local Pride Local Pride Jadi mungkin salah satu tim unggulan Yang notabene tidak menggunakan pemain asing Tetap masih di Cosmo ya Tapi yang menarik Halus Halus Nah ini dia Halus Halus sudah Mengontrak banyak pemain Ada Bima Febrian Dan terakhir ini ada Masukan pemain dari Samarinda Kalimantan Timur Betul Itu luar biasa pasti ya Yang namanya pemain baru Baru masuk di kancah Perfoodsalan Nasional Liga Bro Motivasi tinggi Dan banyak mungkin orang belum prediksi nih Bagaimana penampilannya nih Ya Mudah-mudahan bisa bermanfaat langsung Ternyata-rata main muda ya Main muda Dari Power Prof Dari Power Prof Masukan Timur lah Samarinda kalau nggak salah Samarinda Nah Ini ada Bima Febrian Ada Aditya Kakek Ada Iyi Ada Cicahyo Ada Rio Yang kemarin disafin Lalu ada Ucok ya Ahmad Adrian Desman Pahala Pemain baru Ada Sulaiman Mone Itu Pahala pasti orang Jawa itu Ada Yomil Yang sempat main dihalus juga Ada Padang Lalu juga ada Aang Pemain brilian Tapi ya Masalah dengan disiplin Eh kok disebut sih nggak boleh gitu Ah Ya gue harus ngomong apa adanya Kan gue emang Mas gue bisa jadi motivasi buat Aang Oh Gue nggak ketemu dia gue ngomong Aang Disiplin yang bagus gitu Oh Kalau gue bilang Aang harus apa Kecil sedikit perutnya Hahaha Aang makannya banyak Apa ngebih Oh nggak tau gue Gue nggak tau kalau yang gitu ya Nggak ikutan gue Lalu ada Fahri di Riantaman juga Yang pernah jualan Pasangan Famos Mataram Betul Nah ini adalah pemain-pemain yang menurut gue Eh Tunggu dulu Tetap ya di arsiteki oleh Yola Namun ada Direktur Teknik sekarang Oh iya Itu dia Henker bang Henker Kembali Apakah ini ada campur tangan Dari Adnan Faridhan Gue nggak ikut-ikutan kalau itu Loh kok nggak ikut-ikutan Sebenernya Sebenernya Lo tau Sebenernya beliau ini Abang kita Adnan Faridhan ini Sebenernya mau Mau muncul di Lantur Cuma masih tunggu waktu yang tepat Katanya begitu Gitu Lanturnya kayaknya sesuatu yang Sebenernya Sebenernya Nih gue cerita dikit ya Ini bocoran aja nih Oke Bang Farid mohon maaf ya Bocoran dikit aja Sebenernya 3 pemain sama Rinda itu Datangnya harusnya bukan ke Halus Harusnya ke Pelindo Mutiara Namun karena beberapa hal Ya berbagai hal yang terjadi Sehingga akhirnya Tidak jadi disana Dan dibawalah ke Halus Gitu Nah sebenernya Tadinya mau ke sini nih Mau ke sini nih Mau ngobrol sama kita Yang kemarin kita planning nggak jadi Iya 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 Bang Farid Ditunggu Bang Farid Pokoknya Ini kursi panas Bang Farid Abis duduk disini bisulan lu Sebelum abang yang ngomong soal Farid Terus Itu ada satu orang Nelfon saya Pernama nanya Nomor lu masih yang ini Oh Don sorry gue potong Lu baca nggak sih itu Ada postingan di Instagram itu Yang Farid juga di situ Comment sih itu Enggak nggak Oh lu nggak ya Ya Aduh Gak apa-apa dia Kita bongkar-bongkaran aja deh Dikit tipis-tipis aja Bang Farid ya Kita bongkar-bongkaran dikit aja Nih dia nih Nih tuh Iya kan Kawan Bang Adnan Kan gitu tuh postingannya tuh Iya kan Nah terus udah gitu Ada komentar tuh dari Bang Farid tuh Nah Lu baca tuh Saya udah pernah menatangnya Berjanjian kerjasama Nah Blah-blah-blah Blah-blah Blah-blah gitu aja udah bacanya tuh Iya kan tuh Tuh Kenapa masih di posting Gak ada tak dong tapi Nah gue nggak tau deh Gue nggak cek lagi Jadi begitu Jadi sebenernya Kita juga menunggu kehadiran dari Bang Atan Faridhan Karena juga kita ingin mendengar Curhatannya mengenai perkembangan futsal di Kalimantan Timur ya Khususnya ini di area pembinaan dari Bang Atan Faridhan Yang katanya sebenernya Banyak talenta Don Oh banyak Cuman sayang sekali Memang dari Kalimantan Timur tuh udah nggak ada lagi tim Liga Pro Sehingga akhirnya dia Dia memberikan wadah kepada para pemain Memberikan jalan Dengan mendekati klub-klub Liga Pro yang ingin menggunakan pemain Dari Kalimantan Timur Iya Gitu Adnan Faridhan kan bukan orang baru ya di futsal Di futsal ya udah lama lah Udah lama Cukup lama di Stay Romangun Yang kita tau Stay Romangun Yang pada saat masa mereka berjaya di level masih Di eranya mereka lah Betul segala macem Dan gue melihatnya sih Ya seru aja sih sebetulnya Kalau si Farid bisa balik lagi ke futsal Betul Karena kan kita tau bahwa dia kan Dan sudah balik sebenernya Don Sudah balik ya Oke nah Bang Oke Sebenernya gue mau cerita juga Apa tuh Ada mantan pemain nasional Nelfon gue Oh Yang Nasional mana nih Nasional Jaman Abang Ya di Indonesia Apa di Malaysia Indonesia Indonesia dulu yang Malaysia ntar Oke kenapa kenapa Banyak nih pokoknya nih ya Banyak sekali yang nanti kalian bisa mendapatkan info info menarik Don Ada klub yang dijual nggak Aduh Terus kenapa emang Nggak nih ada yang gerah nih Ada yang gerah kenapa Ya ada yang gerah aja Karena Si A beli klub Terus kayaknya pengen beli klub juga Kayak gitu Oh gitu Oke oke Gue nggak tau tapi Kalau misalnya Mantan pemain timnas yang ngomong nih Iya mantan pemain timnas Terus gak Tiga hari kemudian ada Inisial-inisial HK Oh HK Handcore dong Hahaha Lagi pake inisial segala Akhirnya nggak taunya Nggak taunya dia tiba-tiba Oh langsung Dia halus Terus gue liat postingan halus sebelumnya Oh oke Oke Pake arahnya udah jelas Ya makin menarik 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 Tapi menurut gue banyak sisi positif yang setidaknya gini Ya Kalau Antar pengusaha sudah mulai terlibat Iya Dan mereka merasa ini adalah wadah yang tepat untuk mereka menunjukkan jati diri mereka Iya Ini akan bagus buat futsal Betul Setuju saya Ya Juga nih Borson juga ya Borson juga saya kedatangan nih Sebelum tahun baru kemarin Pas tepatnya pas hari Natal Jadi ada temen juga dari Malaysia Temen saya juga Kakaknya terus adiknya ini ternyata ada di dalam pengemurusan di Pahang Rangers Oh oke Dimana Pahang Rangers ini Itu Tengku Fahad ini Yang Termasuk mungkin Anak Sultan kali disana Iya lah Begitu ya Jadi Minta melalui Asman Ini Asman Asman Suha ini ya temen saya ini Meminta ke Asman ini untuk mencari informasi mengenai klub-klub futsal yang ada di Indonesia Terutama juga klubnya Atta Lilintar Karena kebetulan pelatihnya dia Di Pahang Rangers ini adalah Sahabat dari Si Alvaro Martinez Jadi ingin menjalan kerjasama Sudah tak tokan juga sama Sama Ata Dan juga Ternyata Atta juga sangat membuka Keluar kerjasama Keluar kerjasama Bukan hanya sekedar mungkin Apa ya Pertukaran pemain Atau bagaimana Tapi lebih kepada sisi bisnisnya Yang mau diangkat Jadi sangat menarik ya menurut gue ya Dari sisi bisnis sebenarnya banyak diangkat untuk di futsal itu bisa Nah makanya ini mungkin awal untuk membuka jalan dimana memang Ya kita juga bisa Katakan kita sebenarnya cukup bersahabat lah dengan Malaysia ya Tetangga kita kenapa tidak Akhirnya Tengku Fahad juga WA saya juga ingin Apa Bertemu nanti pada saat Mungkin bulan-bulan depan mau ke Jakarta Mulai Liga Pro juga Sambil nonton Mungkin juga mereka juga Preseason mau coba ke Jakarta gitu ya Nah mungkin juga mau ketemu sama Atta dan lain-lain lah Nah Ini juga membuka kesempatan ketika saya menawarkan Merekomendasikan Pemain-pemain Pemain-pemain Ke Liga Malaysia Ya betul Karena apa Kita tahu juga banyak pemain sebenarnya yang tidak mendapatkan kesempatan di klub nih Padahal layak ya Padahal layak ya kan Terutama juga mungkin dari level mahasiswa Ya Ya kita lihat sekarang ada dua pemain yang ada di Malaysia Ada Kenneth sama Iqbal Pasaribu Ada satu lagi yang baru Baru saja Sally Oh jam apa gitu lah ya Baru itu dia baru mau di Sya Alam kalau nggak salah Iya Dia mau trial di Sya Alam FC Nah Sally juga membuka peluang Meminta kepada teman saya ini untuk cobalah di trial dulu nih Kalau oke, sign Dan dia sangat terbuka Don Dan sangat open arms untuk menerima Dan kita tunggu nanti momennya Mungkin akan banyak juga pemain Indonesia bisa main di luar Gue mau tanya deh bang Apa? Kan kayak Iqbal Pasaribu Kenneth Erickson Itu kan mereka nggak main lagi di Liga Indonesia Iya Mereka ke Malaysia based on quality atau based on pertemanan Nah Itu yang gue mau singgung sedikit ya Karena tadi juga sama halnya Seperti yang saya diminta sama teman saya Asman itu Dia menanyakan Apakah pemain ini Ini yang satu lagi nih Iya itu dia Bahkan kita belum tahu sama sekali Joshua Juniansen Iya Bahkan dia main cuma di Riau doang ya Iya nggak tau lah Kalau saya pikir ini mungkin karena pertemanan ya Kedekatan Mungkin ya lebih kepada Apa ya Bukan lebih kepada kualitas Makanya ya si Di anak ini kan mau trial dulu nih Iya kan Mungkin kalau Kenneth sama Iqbal Backgroundnya udah pernah main di Pro Jadi mungkin ada CV yang bisa dilihat langsung Nah Terapas dari itu teman saya Asman ini nanya Pemain-pemain yang lintang ke Malaysia ini Yang mau berkompetisi ini itu semuanya Backgroundnya timnas Saya bilang nggak Mereka itu cuma bermain di Liga Pro Sekedar kelas Liga Pro Iya 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 Nah mungkin Mereka juga akan mengincar main timnas sebenarnya Don Yang bisa ditarik Kita kita kaitkan dengan yang lu tadi ngomong JDT-JDT tadi itu Udah ingin melirik pemain nasional kita Iya Kenapa nggak gitu loh Don Dapet kabar dari salah satu pemilik Lapangan futsal di Indonesia Kalo temennya itu Mau ngubungin gue gitu kan Sebenernya gue pernah punya kontaknya Kita kontak-kontakan Blablabla Whatsappan Dia nanya Kira-kira Siapa pemain Timnas Indonesia yang bisa saya rekrut Untuk JDT futsal Gokil JDT nih Luar biasa Kalo bicara JDT Waduh itu berak duit ya Suruh ke toilet aja itu langsung tuh Sultanya tuh pret Keluarnya duit Ringgit Malaysia banyak langsung Tapi memang seperti itu lah Artinya Ini seru makin seru Karena akhirnya Sultan-sultan mulai keluar Ya Kita berharap tentu positif buat Para Ya semua ya Stakeholder futsal lah ya Dan bisa menjadi industri Harus ya sih Harus Jangan terlambat lagi deh Harusnya dikembangkan jadi industri Yang bener-bener bisa menguntukkan banyak pihak Ya Dan sekarang udah ada sekitar Tujuh klub atau tujuh klub yang memiliki pemain asing Tata-tata Punya dua artinya 12 sampai 14 orang Ya Bisa lah ne ya Tim nasional nanti uji coba Nggak usah lagi Cari-cari Tim luar negeri Kumpulin aja semua pemain Pemain asing ya Iya Langsung lawan pemain asing dari Indonesia Langsung lawan Udah ada kayak Binar Timur Surabaya Pemain asing Dua Black Steel dua Ya kan Cosmo enggak Kita bikin aja Don Kita bikin aja tajuk Star War Don Iya 5 5 5 5 5 6 6 7 Oh iya Jadi gini Bang Bahkan Dengan datangnya kemungkinan investor baru ke halus Kemungkinan Bisa aja putaran kedua ada pemain asing lagi Iya kita berharap ya Kenapa enggak ya Pasti juga mungkin melihat dari Ya mungkin melakukan evaluasi di putaran nanti ya Di putaran pertama pasti akan ada perubahan-perubahan di putaran kedua ya Apalagi di transfer window kedua ya Tentunya pasti akan akan semakin banyak lah Tapi gue nunggu sih Bang Udah perubahan baru Gue nunggu tahun ini ada yang baru dua pertandingan cabut Nah Nah Ini mah dia mah Mancing Curhat ya Enggak pancing Iya Tapi kan timnya udah enggak ada Don Jadi mungkin udah enggak ada lagi pelatih yang cuma dua pertandingan Tapi bisa aja Bang Oh gitu ya Bisa aja terjadi Di tim mana Ya artinya di tim yang 12% lagi Ya lu tebak lah yang mana Ya Yang memungkinkan Yang memungkinkan Hmm Belum tau sih Aduh Ya intinya Intinya Yang pasti tentu Gue sih gak mengharapkan ya Tapi ya kalau misalnya ada itu pasti akan seru lagi Gini gini Jadi mungkin di dua pertandingan awal itu Kursi panas setiap pelatih itu akan menjadi sorotan orang Betul Bener gak? Betul Tertama juga pihak manajemen Ya kan? Dengan yang lu bilang tadi itu Ya apalagi salah satu tim 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 yang bener-bener Waduh Persiapan Persiapan Diunggulkan Ternyata mungkin juga ada ketidak serkan antara internal Ya Dan akhirnya mungkin bisa mengancam pelatih-pelatih ini Ketika tidak berprestasi di dua match pertama Bahkan juga mungkin dikasih batasan mungkin Eh paling tiga maksimal mungkin Lima sih menurut gue Ya Kalau menurut lu lah Tiga cukup Ya menurut gue sih Bukan soal jumlah Tapi soal bagaimana hubungan baik Nah itu dia Saya setuju Betul Masalah hubungan baik sekarang Ya kan? Kalau memang hubungan tidak baik Ya seperti yang lalu cuma dua match Tapi kalau hubungan baik Mungkin dua match nggak bagus Mungkin dikasih kesempatan sampai ke lima match Itu ya Sampai satu putaran lah Ya betul Kalau tidak kan ini kan Menghargai lah Menghargai si kontrak Ya kan? Tapi ya mudah-mudahan Semua pelatih aman Kita berharap semua pelatih aman Di awal-awal Putaran pertama ini Sehingga akhirnya juga mungkin mereka bisa memberikan adaptasi kepada poin mainnya Ya Karena apalagi kalau pelatih-pelatih yang baru bergabung Don Jadi kan kita perlu adaptasi juga Vavage famos juga kenceng ya Maksudnya Kenceng berapa kata Vavage Banua Ali Abedin Katanya bakalan datang Dan Ali Abedin udah pamit Dari crop Alvan Lalu juga Neto Tapi Neto masih santai-santai sama anaknya Posting-postingannya Apakah benar akan Bergabung Ke Vavage Banua Kita akan lihat lagi Yes Kalau unggul ada pemain asing dari Venezuela Temannya Wilmar Andres Jose Dan Left footed nih Left footed ini Left footed Sangat menarik Karena Ini tim Promosi Promosi Tapi sudah berani untuk melakukan pembelian pemain asing Oh iya BW Berangkat ke Brunei Boyongan sama keluarga Selamat buat BW Ini Menurut gue ya Hal yang bagus juga Karena Di Liga kita kan Cuma 12 tim Dua footed dari si pelatih asing Sisa 10 Maka pelatih-pelatih Terbaik negeri ini harus Berani lah Berani keluar Atau berani jadi Youtuber Hahaha Itu lu Don Lu dimana-mana dipanggil sekarang Don Luar biasa Gara-gara rambut Hahaha Jadi sekarang ini Rambut Endos Rambut ini membuat orang Meyakinkan orang Sehingga akhirnya ini Ini orang asing atau orang Orang lokal Orang gila Nah Terus Wilmer ini bagus banget Wilmito Kabarkas ini bagus banget Bang Iya Dari segi kemampuan dan lain-lain Iya Mudah-mudahan bisa langsung adaptasi dengan Dan versi Indonesia Don Betul itu yang paling penting sih Dan juga dengan temen-temennya Don Iya kan Bener Oke Amat pelatih juga Bang Pelatih juga Ya semuanya saling berkaitan lah Iya Sambil minum lu lah Bang Lu pesan sponsor banget sih lo Hah? Pesan sponsor banget Hahaha Ah gak bayar-bayar Hahaha Oke Kita udah ngebahas soal klub dan lain-lain Ya sekarang max nya nih Pertandingan Masuk ke prediksi ya Prediksi langsung Karena gue ntar lagi mau ngelatih Iya Gapapa ini juga cukup sih Jadi sekitar 20 menitan mau dapet ini Oke Oke Sabtu 7 Januari yang bertanya di Gorpopki Cibugur Jakarta Tuan rumah Tuan rumahnya Cosmo FC Cosmo Dimana pertanyaan pertama jam 9 pagi Ih Orang masih pada tidur Tapi di jadwal itu jam 10 Gue gak tau ya Pokoknya intinya Pertanyaan pertama Radit akan menghadapi Black Steel Ini yang menarik adalah pertemuan antara Hami dengan Naim Yes Setelah kerjasama 2 tahun Ya Naim memegang Radit Setelah bercerai 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 dari klubnya Masih apa Klubnya terdahulu Sekarang mereka bersuah lagi Betul Nah Radit dan Black Steel bang Kalau Ngelihat persiapan Black Steel Maren sempet menang lawan Bina Timur Surabaya Tapi kalah lawan Kancil Iya Lalu Radit Yang masih senyap Dengan pemain-pemain lokalnya Hmm Dan juga Ada Tuku sih Ada Tuku Rifqi Tuku Rifqi Tuku Rifqi Terbangas teman lu juga kan? Perbanas Di Perbanas dan di Elektripelle Nah itu lu ngeliatnya gimana bang Kekuatan Radit dan Black Steel Iya Kalau berbicara kekuatan Ya kita juga harus realistis ya Iya Dari persiapan juga Kita tau juga ini Tim Yang finalis ya tahun lalu ya Siapa Radit? Oh Black Steel Radit juga finalis tapi di Ya berbeda lah Berbeda kasta lah Ya berbeda kasta Sementara Juara 2 Linus dan juara 2 Liga Bro Iya Ini kan persiapan dari tim Black Steel ini kan cukup Cukup-cukup baik ya Mereka juga tesnya di Thailand Mereka juga sudah melakukan persiapan Dengan ujicoba-ujicoba Iya Di apa di laga amal mereka menang Sama juara bertahan Iya kan Walaupun kalah lawan apa tadi? Kancil Mungkin Mungkin pada saat lawan kancil Rotasi Lapis 2 nya dikasih kesempatan Iya kan Paling tidak Kalau menurut saya sih Tetap Kalau Gue bisa bilang ini 60-40 tetap untuk Black Steel Oke Black Steel 60-40 Gue setuju 60-40 untuk Black Steel Antara Radit dan Black Steel Bukan mengecilkan timnya Bukan mengecilkan timnya Naim Tidak ya Tapi kita secara realistis ajalah Tapi yang menarik Naim tuh di awal-awal kompetisi Selalu bisa mengebrak dengan pemain-pemain Atau tim underdog Iya Itu yang akan kita tunggu dong Betul Ya kan Paling tidak mungkin dengan apa yang kita keluarkan sekarang Statement kita ini Dia dengar Dia bisa memberikan bukti bahwa Nih Dengan local pride nya Mereka bisa merepotkan Black Steel Ya kan Apalagi kan Naim tau lah dapurnya Tau banget lah Gimana cara mainnya Strateginya Ya kan Udah tau banget Dan bisa juga mengaplikasikan Dan tinggal bagaimana perbedaan kualitas pemain mungkin bang Iya itu yang menentukan Oke Lanjut pertandingan dua Ada Sadakata United menghadapi Cosmo GNA Ya Itu dua tim bertemu Di Apa namanya Ortus Aid Troveo Itu satu Dimenangkan oleh Cosmo Dan ini satu-satunya kekalahan Sadakata Bagaimana bang melihat Cosmo dengan squad lokalnya Local pride nya Iya Cosmo Tidak terlalu banyak perubahan Iya kan Menurut gua ya Yang masuk pun sebenarnya kualitas ya Ada Oman Kualitas Ada Ikri Ada duo pivot nya BTS Ada duo Jiung sama si Andrew Betul Kalo kita lihat kan kehilangan dua pemain pentingnya ya AIS sama Firman Riansa Iya kan Dan juga kedua pemain ini juga sebenarnya bukan Rekrutannya juga bukan di posisi yang sama Seperti pemain yang keluar Bahkan dua ini pemain dari pivot Iya kan Mungkin menghentikan Fahid 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 Shavei ya Walaupun juga ada Roman pun juga lebih banyak main di Angkor Mungkin menghentikan AIS Iya kan ya Tapi kan kita tahu juga mereka ini Pemain pengalaman juga yang pernah main di tim nasional juga Nah artinya kalo lihat dari kualitas Menurut saya Bukan juga saya mengecilkan Tim dari Stadakata ya Yang mayoritas juga banyak main senior juga ya Masih ada Eko Andriana ya Eko Andriana Eko Andriana ya Eko Andriana kan Tapi setelah itu mereka tidak konsisten Don Itu dia Masalah konsistensi Dan Sebenernya Sada kata sendiri kan Perpaduan pemain Sada kata yang kemarin Sama DB Asia Jambar kan Eko Andriana Dan tentunya ini juga menjadi test case baru buat Panca bagaimana Iya Menengani perpaduan 2 tim Jadi kalo Panca kan biasanya kan mayoritas Jawa Barat Betul Betul Sekarang challenge buat seorang Panca Fauji Dan tentu Denny Handoyo juga challenge Bagaimana di tahun ketiganya bersama Cosmo Bisa ga nih dari awal udah memastikan diri menjadi penantang serius gelar juara Betul Gitu Iya Oke Kita lanjut Lanjut Giga FC Bintang Timur Surabaya Iya Langsung aja 60-40 Iya Gua sempet ngomong 30-70 sih Gua Gak 80-20 deh Kayak gini dong Enggak 9.55 deh Enggak Lu parah Emang 5 orang 5% tuh orang ga main Enggak maksud gua gini Iya 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 Kalo gua udah bilang 70-30 Gua melihat dari persiapan Giga Giga juga senap banget itu nih Pemain-pemainnya tuh bahkan Kalo gua bilang Ya Artinya Mereka seharusnya udah belajar dari musim lalu ya Iya Bagaimana mereka Mereka Pemain tuh harusnya Kan mereka kan baru Baru apa ya Baru Baru Bagus di putar kedua lah Lumayan lah Nah gitu Gua Gua juga kaget kenapa Mereka tidak Tidak apa ya Tidak bikin sesuatu gitu Iya Nah ini yang gua menyayangkan Karena pemain-pemain Giga sendiri Mungkin Mungkin ini pengalaman Tapi pengalamannya 2 tahun 3 tahun di Liga Pro gitu Betul Jadi PR besar sih menurut gua Kalo misalnya Giga sampe Apa ya Melakukan kesalahan yang sama Dalam hal Memulai kompetisi Sedangkan BTS Ada di Gionho Ada juga Gala 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 Futsal Dan itu kan Apalagi timnya gak banyak berubah ya Bahkan Pemain-pemain Pemain-pemain berkualitas kayak Rizky Safiya dan Firman Ya Itu kan menjadi kekuatan baru Ya kan Menurut gua Apa kekuatan tambahan Dan ini akan Sangat menarik sih menurut gua Betul Lu Ya 50-50 sebenernya Kenapa Kalo melihat dari Hasil terakhir Dari halus ya Di musim yang lalu Dan sekarang juga mungkin Kalo mau selet Ada rekrutan baru juga Tapi dengan Kalo kita lihat Dengan masa persiapan juga Gak terlalu mentereng banget nih Mereka nih Nahan imbang kosmo loh Ya oke lah Nahan imbang kosmo Dicoba ya Semuanya kan berbeda pada saat kompetisi Betul Ya kan Mentality semuanya itu kan Pengalaman juga experience Itu kan pasti berbicara banyak Ya kan Tapi kalo gua bilang sih 50-50 Di Radit sama Halus sama FFG Oke Itu hari pertama bang Ada 5 match Di hari kedua Ada 5 match juga Yaitu Akan dibuka dengan Tim yang tidak bertanding Di hari pertama yaitu Kancil WHW Melawan Pendekar United Ini jadi big match Iya Karena kedua tim Beda tipis Di musim lalu Crashmennya Dan Pendekar itu peringkat 3 ya Ya peringkat 4 sorry Dan dua-duanya gak main ya Di hari pertama ya Dua-duanya gak main dari pertama Mainnya jam 9 pagi nih Pagi Kancil WHW Kedatangan Pemain asing Tapi Gatau Apakah bisa main apa engga Pastinya udah dimainkan Apa engga Terus Pendekar United Pemain asingnya Si Wilmer Udah Eh Wilmer Wilmer apa siapa sih tadi Pokoknya si botak Ronaldo itu Ya botak lah ya Itu Dia udah Udah bergabung sekitar 10 hari lah 10 hari 10 hari untuk latihan Hampir 2 minggu ya Hampir 2 minggu Nah Iya Gue melihat Kancil WHW Pendekar Kancil WHW Pendekar Kancil WH Pendekar Marvin cedera katanya Marvin cedera 55-45 55 untuk Pendekar Ya gue juga setuju sih Karena Kerilangan Marvin ini agak PR sih menurut gue Iya Kecuali kalau pemain asingnya bisa dateng ya Betul Karena ini Marvin nih kalau misalnya Apa ya tim utama ya Paketan utamanya ya Marvin salah satu yang bisa dibilang yang terbaik kan Iya Wahid udah gak men ya Wahid ke pensiun dulu Depensiun ya Mungkin nunggu putaran kedua kali Oke Karena udah kerja di bank kalbar katanya Iya Oke Lanjut ya Sada kata Menghadapi Unggul FC Wah ini seru Seru ini seru Dua tim muda Iya Aduh kenceng Aduh kenceng Dua pelatih yang Karena cukup Terpengalaman Betul Kalau gue 50-50 sini 50-50 Kalau gue 55-45 Untuk Untuk unggul Karena dia unggul Hahaha Tadi itu omongan 2 Hahaha Boleh dong Boleh boleh Nyontek ya kan Iya Karena dia unggul Jadi gue unggul kan si unggul Kalau di stand up tuh callback Hahaha Oke Iya Lanjutnya Giga sama Halus Giga Giga Halus Ini menurut gue pertandingan yang sangat penting Untuk kedua tim di awal-awal Kenapa Dua-dua yang dulu hampir terdegadasi ya Iya Kalau mau napasnya panjang Di awal ini mereka harus bisa mengalahkan tim yang notabene Akan jadi pesaing mereka di papan tengah atau papan bawah Tuh Kalau halus Sama Giga Giga mau napasnya panjang Makanlah fisherman friends Hahaha Gue udah dungguin Gue kira ada sebuah Apa tips Itu titipan Itu titipan Titipan sponsor Gak 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 Oke Gue setuju ya Don ya Kita tahu ya mereka juga di musim lalu tertati-tati ya Terus berjuang untuk lolos sampai detik-detik akhir kompetisi Giga ya Giga juga terselamatkan Giga Oleh ya Papelindo ya kalau gak salah Iya Yang menyelamatkan mereka ya Betul Sehingga akhirnya pada saat itu cacau langsung dielukan Iya Pada saat udah pertandingan terakhir disana Karena memang mereka membantu Sehingga akhirnya Giga tidak terdegradasi Bukan membantu sih Iya Karena hasil dari pertandingan mereka Iya Membuat Giga tidak terdegradasi Bener ya Betul Nah ini menurut saya ini Sangat-sangat seru Kalau gue bilang sih 50-50 lah Di pertandingan ini Karena juga Dua-duanya juga gak menggunakan permain asing Local Pride Local Pride Dan tergantung bagaimana kesiapan dari tim dan juga pelaku Antara Local Pride sama budget juga ya Ya itulah Beda tipis Beti-beti Beti bencong selebor Hahaha Itu loh pinyamin Ini gue nonton lagi Itu dia Lanjut Lelindo Mutiara kosmojeni Lu kenapa sih Menyunggu masalah-masalah antara budget-budget Kan halus kan udah kedatangan investor Iya Tapi kan maksud gue Budgetnya tuh sebelum datang investor Belum sempet beli pemain asing Oh gitu Agak mepet Oke Ini bola muntahan Hahaha Bukan Ini injury time Injury time Gold Gold injury time Tapi alhamdulillah ya Karena kan penting ya untuk mengarungi kompetisi Sangat Sangat penting Dan itu kolaborasi yang sangat menarik Mengingat Kita tahu bahwa Seorang Apa ya Maksudnya halus kan dipimpin oleh politikus juga Iya Lu juga yang Sama-sama politikus Apalagi 2024 kan tahunnya politik Everybody happy lah Cuman hati-hati Jangan sampai ada banyak tikusnya di dalamnya Itu ya Hmm Hahaha Ya mereka tahu lah siapa yang tikus siapa yang kucing lah Pastilah mereka orang-orang pintar lah Oke Lanjut Lanjut Pelindo Mutiara menghadapi Cosmo GNA Ini dulunya Ini derby Kota Jakarta Dulunya Dulunya Sekarang udah gak derby Karena Ya Mereka tempat latihan di Surabaya Karena North Jakarta Ya Ya Sekarang merger dengan Persebaya Surabaya Surabaya Si Doarjo kayaknya deh Si Doarjo sama lah masuk wilayah lah Ya ya Del Trace kan gak ada sekarang Betul Ada tapi di Liga 2 kayaknya Di Liga 2 Itu gak apa yang bales Ya Ya Oke Sekarang untuk Prediksi dari Pelindo Mutiara dengan Cosmo Sejagoin Cosmo Jelas Ya kalau misalnya kita balik lagi ke persiapan Ya Materi pemain Segala macem Mungkin pemain-pemain senior Pelindo mungkin Apa Sejajar sama mereka Tapi kan Kedalaman squad juga penting bang Betul Apalagi ini di hari kedua bang Betul Setelah abis-abisan di hari pertama lawan anak muda Yang lari-larian Besoknya lawan tim sekelas Cosmo Betul 60-40 Cosmo Ini kalau gue sih ya Gue ya Gue mendingan abis-abis diunggul terus Di Cosmo gue berusaha untuk nahan Gitu Realistis ya Iya Nyari draw udah bagus ya Gitu Gue 60-40 Sama 60-40 juga untuk Cosmo Untuk Cosmo Gitu Terakhir ditutup oleh Vavage Banua menghadapi Bintang Timur Surabaya Oh Bintang Timur Ya Tutup mata lah Ya Walaupun pemain asingnya Vavage juga dateng Tapi gue gak yakin langsung dimainin Don Iya sih Iya mungkin Ya kalau kalah di hari pertama siapa tau Ya Main lah gitu Main lah gitu Kalau gue sih pengennya main Karena gue selalu gue kan Kalau seandain jadi ya Ali Abedin tuh kan pernah juara 3 kali bersama Famos Iya Lalu Neto juga bisa dibilang Pemain yang sangat luar biasa menurut gue Betul Dua kali main di Indonesia bersama Pelindo dan juga Pendekar Iya Ini orang gila banget untuk gue Iya Gue setuju ya Kalau untuk berbicara untuk memuaskan netizen Mungkin memainkan langsung itu Mungkin seru ya Betul Ya untuk dia tarik juga Tapi kalau untuk yang namanya porsi dari kepelatihan Kesiapan pemain itu penting Don Pasti Ya kalau dia gak siap tiba-tiba cedera berat Di pertandingan pertama Iya Rugi Gak bisa lanjut rugi juga Ya kan Paling tidak itu penting itu adalah masalah kesiapan mental dari pemain Fisik pemain juga Dan juga bagaimana dia mungkin Sebelum-sebelumnya ini tetap jaga kondisi apa enggak Iya berapa lama dia waktunya istirahatnya gitu Bener kalau enggak mah ya Pasti bumerang buat pemain juga Setuju Setuju banget Gitu Wah nice banget nih Oke Itu adalah 10 pertandingan yang akan bertanding di Gor Popki Teman-teman bisa beli tiketnya Dilihat aja di Iya langsung ya Di Cosmoji Jangan cari di calok Iya Jangan cari calok Sekali-sekali kasih keuntungan juga buat klub-klub ya Karena keuntungan bisnis itu mulai berjalan itu yang melalui kita Iya Kita yang memulai Betul Ya Kalau lu memang lu orang-orang penting dari federasi dari mana Ya biasanya lu gak usah beli pun lu akan dikasihkan jatah Iya Iya kan Tapi kalaupun lu dikasih jatah tapi lu niat untuk beli itu lebih luar biasa lagi Luar biasa lagi Iya kan Gitu Abang dikasih jatah tapi gak dipakai ya Gak pake Pakai bang tiketnya Waktu itu sebenernya bukan gitu Enggak sekarang Yang besok Oh sekarang kemarin ditawarin tapi gue belum ini Belum terima Enggak waktu itu begini Sama juga Don Ale Don Ketika pada saat yang gue mau nonton itu Don Yang halus ya Yang lu suruh hubungin adik lu gitu ya Tadinya juga sebenernya juga walaupun misalnya pun Tidak dapat pun niatnya yang mau beli Cuma sulit juga Don Emang susah waktu itu Bukan 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 sulit masalah apa-apa Pas kita pas nongol muka kita pun kita Ya mungkin orang tau kita juga sebagai ketua AFP segala macem Akhirnya suruh masuk gratis juga Don Iya Kayak gitu Padahal nih atas pengennya beli juga kalo emang Emang ada di lokasi ya Kalo gue mah pas dateng aja langsung dibukain pintu Wah orang ngeliat Orang ngeliat lu yang nongol dimana-mana Di podcast mana-mana Iya kan Luar biasa lu Makanya lu selalu dikenal sama orang Don Aduh gak sih Amin lah Don Enggak gue kenapa diwartain biar nama kenal Oh Don Sol dari jauh udah keliatan Kayaknya lu semenjak pulang umroh lu semakin cairnya banyak banget Don Alhamdulillah Luar biasa Don Apa gak umroh? Apa gak umroh? Ntar 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 gue nyasar ntar umrohnya ntar Oke Don Oke Pak thank you banget Itu pekan pertama, minggu pertama dan kedua Ya kita akan terus ya temen-temen Artinya memberikan informasi lamtur Kita akan update seminggu dua kali Doain aja Gak ada halangan Ya Doni bertahak lagi Wah Durean lu Don Parah Durean yang cepat Oke jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Venartuta Barat Dan TV sebelum masih ada gak sih? Gak usah Udah gak lagi ya? Dan follow instagram gue aja udah Oh iya follow instagram Doni Zola Add Doni Zola Add Don Zol Add Don Zol Add Don Zol Dan juga add Venartuta Barat 8 Official Ya Tivoti Sports Center Tivoti Sports Center Tivoti Sports Corner juga Ya Yang selalu memberikan kita burger-burger lezat Nendya Prima Rasa ditunggu juga Betul Dan itu semoga kita semua bisa terus sehat untuk membantu futsal Indonesia jauh lebih berkembang Memberikan pandangan-pandangan wawasan-wawasan Memberikan masukan-masukan yang baru Informasi yang baru Betul Semoga ada manfaatnya Makanya share, like, subscribe, segala macem deh Semacam, betul Oke? Oke gue Venartuta Barat Dan gue Doni Zola Benartuta 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 Benartuta